Berbudidaya itu ternyata tidak sesulit dan semembosankan yang kita pikirkan. Apalagi di era ini, dengan adanya digitalisasi yang telah kita kenal sehari-hari, dapat menjadikan berbudidaya menjadi menyenangkan dan cukup mudah. Memasuki era disrupsi teknologi informasi, inovasi aquaculture dituntut untuk lebih menciptakan efisiensi dan nilai tambah yang lebih besar. Di sisi lain, bonus demografi juga harus ditangkap sebagai peluang untuk memberdayakan kaum milenialis agar lebih banyak berkiprah di bidang usaha aquaculture, utamanya udang. Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan sebuah program yaitu Millenial Slim Farming dengan mengusung konsep yang inovatif berbasis industri 4.0 dan keterlibatan kaum milenialis sebagai calon era usahawan mandiri. Balai Besar Perikanan Yudidaya Air Payau Jepara sebagai salah satu inkubator bisnis program Millenial Slim Farming berkomitmen untuk berperan penuh dalam memfasilitasi inovasi ini agar bisa diadopsi oleh para kaum milenialis dan mampu menciptakan para startup baru pada bisnis perudangan nasional. Yang melatar belakangi dikembangkannya teknologi milenial adalah yang pertama kita akan meningkatkan produktivitas produksi perikanan budaya sebesar 250 persen di tahun 2024. Salah satu komponennya adalah produksi udang. Jadi kita berusaha mengejut jumlah produksi udang dengan cara meningkatkan secara terus menerus teknologi yang selama ini telah dikerjakan. Yang kedua adalah kita mencoba meregenerasi para pelaku tambah udang yang selama ini didominasi oleh kaum yang sudah mungkin senior. Kita mencoba menarik para generasi milenial artinya lulusan-lulusan fakultas perikanan di seluruh Indonesia kita coba kita didik menjadi seorang pelaku usaha udang yaitu harapannya bisa menjadi pengusaha udang muda ataupun menjadi teknisi-teknisi handal yang siap mengundangkan di seluruh wilayah Indonesia untuk bisa mendukung produksi perikanan budidaya. Yang ketiga adalah modernisasi cara budidaya udang. Jadi cara budidaya udang ini dari tahun ke tahun ke depan kita butuh tantangan otomatisasi yaitu untuk bisa meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga dan peningkatan produksi tentunya. Jadi dengan adanya penggabungan penggunaan teknologi 4.0 jadi kita dalam berbudidaya kita sudah menggunakan otomatisasi yang bisa dikontrol dengan teknologi menggunakan jaringan internet. Jadi bisa kita kendalikan dari jarak jauh salah satunya adalah pengaturan pemberian pakan menggunakan automatic feeder melakukan water quality monitoring yang bisa dipantau dari jauh dan tentunya penggunaan alat-alat lain yang bisa secara otomatis bisa dikendalikan dari jauh diantaranya paddle well dan blower dan lain-lain. Secara umum keunggulan teknologi milenial ini adalah bahwa teknologi ini sangat efisien dikembangkan baik dari level paling kecil skala rumah tangga maupun skala perusahaan. Jadi target kami adalah satu kolam itu bisa menghidupi satu keluarga. Jadi minimal kolam seluas 200 sampai 1000 meter persegi itu bisa dioperasionalkan oleh satu orang. Jadi dengan adanya otomatisasi itu bisa mengurangi penggunaan tenaga kerja sehingga biaya operasional tenaga kerja yang biasanya cukup besar bisa kita tekan dan produktivitas bisa kita naikkan. Jadi bedanya teknologi udang milenial ini adalah semua kita kendalikan secara otomatis. Beda dengan budidaya model yang seperti biasanya. Jadi semua kita sekarang ini menggunakan otomatisasi. Jadi kita kontrol dari jarak jauh bisa udang maupun kondisi kualitas air, kondisi konsumsi pakan, kondisi berapa biomass setiap hari itu kita bisa kontrol secara setiap hari. Baik dari dekat maupun dari jauh. Dari segi keekonomian tentunya yang kami kembangkan ini cukup ekonomis. Artinya kami sudah membuktikan bahwa satu kolam itu bisa satu kolam dengan ukuran 314 meter dengan kepadapan minimal 250 ekor per meter. Itu bisa menghidupi satu keluarga dengan cukup. Keuntungan yang bisa didapat satu kolam itu bisa 30-40 juta dalam waktu 90-110 hari. Artinya sudah di atas WMR. Apabila satu seorang sarjana perikanan yang langsung terjun ke tambah dengan teknologi seperti ini, artinya mereka sudah tidak perlu lagu-lagu lagi untuk bagaimana bisa mendapatkan pendapatan yang layak. Karena dengan teknologi menilai-menilai ini, insya Allah pendapatan itu akan didapat dengan tidak berguna dikulit. Untuk bagaimana cara teknologi ini bisa diadopti masyarakat secara luas, itu adalah salah satu tugas kami sebagai UPT PAYO yang paling besar di Indonesia. Jadi untuk tahap pertama ini, kami di Balai Besar Perikanan Bidaya Air PAYO Jepala ini, kami merekrut Fresh Graduate Sarjana Perikanan dari Universitas Universitas Terbaik seluruh Indonesia yang kita didik selama hampir satu tahun. Kita jadikan mereka pelaku pengusaha udang di sini. Kami punya 29 kolam yang kita dikelola oleh mereka, kita dampingi secara terus-menerus untuk bisa bagaimana mereka setelah keluar dari BBAP ini, setelah keluar dari Balai Besar ini, mereka sudah siap menjadi seorang pengusaha maupun sebagai seorang teknisi yang bisa kita sebarkan ke seluruh Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Millennial Simple merupakan program inovasi atau terobosan yang sangat baik dan sangat dibutuhkan untuk perkembangan sektor-sektor potensial di Indonesia, terutama sektor budidaya. Selain itu, Millennial Simple dapat menjadi wadah untuk generasi milenial dalam berkontribusi, meningkatkan produksi udang nasional seperti itu. Banyak sekali ilmu dan pengalaman yang saya peroleh selama mengikuti kegiatan MSF ini, khususnya dalam budidaya udang. Di antaranya adalah persiapan tambak, kemudian pengelolaan kualitas air, manajemen pakan, manajemen kesehatan udang, hingga manajemen panen. dalam pelaksanaannya didukung oleh digitalisasi untuk menunjang smart farming seperti itu. Aktivitas sehari-hari kami ditambak, di antaranya adalah yang pertama pengecekan kualitas air, yang kedua treatment air tambak, kemudian pengontrolan kesehatan udang, dan juga setting auto feeder. Setelah program ini selesai, harapan saya saya dapat mengimplementasikan ilmu dan pengalaman saya yang saya peroleh di kegiatan MSF ini untuk dapat bertambak udang secara mandiri, mengingat potensi dari bisnis udang yang sangat menjanjikan di Indonesia. Harapan saya pemerintah dapat terus mendukung program-program seperti Millennial Sim Farm ini yang melibatkan generasi muda dan penerapan teknologi pada sektor-sektor potensial lainnya di Indonesia selain budidaya udang paname. Sehingga bakat-bakat berwirausaha dari para milenial atau generasi muda dapat terasah dan terfasilitasi dengan baik. Untuk para generasi milenial dan generasi muda yang belum sempat bergabung di program MSF, pesan saya adalah jangan takut untuk berbudidaya karena berbudidaya itu ternyata tidak sesulit dan semembosankan yang kita pikirkan. Apalagi di era ini, dengan adanya digitalisasi yang telah kita kenal sehari-hari, dapat menjadikan berbudidaya menjadi menyenangkan dan cukup mudah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami juga secara aktif mensosialisasikan bahwa keberhasilan teknologi milenial ini kepada masyarakat aquakultur seluruh Indonesia. Kami juga membuka peluang seluas-luasnya untuk masyarakat pemuda untuk bisa sharing pengetahuan, untuk bisa datang ke tempat kami, untuk bisa belajar bersama bagaimana teknologi ini bisa kita kembangkan di seluruh Indonesia. Sekarang kita adalah tinggal meng-skill up, jadi memperbanyak di beberapa titik-titik yang potensial untuk bisa dikembangkan sebagai milenial simpam cluster. Jadi, semakin banyak kita bisa mengembangkan, maka target 250% produksi di tahun 2024 adalah sesuatu hal yang sangat realistis untuk dicapai. Millenial Sim Farming diharapkan akan menjadi model baru yang mengintegrasikan antara inovasi teknologi berbasis 4.0 dan pemberdayaan anak muda milenialis. Dengan demikian, akan terwujud tujuan akhir yakni memperbanyak wira usahawan baru yang kreatif, inovatif, dan berkemajuan di bidang budidaya udang nasional.